Intro Tabiat buruk Nagita Slavina dibongkar Raffi Ahmad, ayah Rafatar dan Cipung kena semprot Mary, dikenal sebagai aktris yang miliki sopan santun dan penyabar, Nagita Slavina rupanya mempunyai tabiat atau kebiasaan yang kerap membuat Raffi Ahmad kesal, kebiasaan Nagita Slavina tersebut dibongkar langsung oleh Raffi Ahmad di salah satu acara stasiun televisi swasta, dalam acara tersebut, tidak hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang turut hadir melainkan Shahnas, Nisha, Mary, dan juga Sensen, acara yang dipandu Ruben Onsu dan Nasar tersebut diketahui tengah merayakan ulang tahun orang tua dari Rafatar dan Cipung, beberapa pertanyaan pun dilontarkan untuk pasangan yang menikah pada 2014 lalu oleh suami dari Sarwenda, salah satunya yaitu mengenai kebiasaan ibu dari dua orang putra itu yang membuat suaminya kesal, di mana, Raffi menganggap bahwa Nagita kerap tidur dan bersantai di rumah, Yah aku mah sebelumnya ada pekerjaan sayang, kamu makan enggak cuma tidur-tidur leha-leha, tuturnya, alih-alih menyanggap pernyataan Raffi, Nagita justru hanya menganggup dan mengiyakannya, iya, 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 respon Nagita seperti yang dikutip Gora Juara dari kanal Youtube Trans TV Oficial pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, kebalikan dengan Nagita, asisten Raffi yaitu Mary justru menyemprot atasannya tersebut dan membela perempuan yang akrab di sapa gigi itu, entar dulu, sekarang kadang-kadang bos suka ngomong kamu kan sayang enak tidur leha-leha, tuturnya dengan menirukan gaya Raffi, yang namanya seorang perempuan itu harus ada dua orang anak yang harus diurusi, ngasih makan anak, anak sakit apa enggak, sambungnya, kalau bos taunya cari duit aja di luar, ngurusin anak enggak pernah, pungkasnya dengan nada suara yang menggebu-gebu, luapan Mary itu pun disambut riuh dan disetujui setiap kalimat yang diucapkan oleh kedua adik Raffi, selamat menikmati!